selamat pagi bapak ibu dan saudara sekalian dimanapun kita hadir dan berada kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 3 Desember 2022 mari kita berdoa terima kasih Bapak di sorga untuk hari baru yang boleh kami jumpai dan nikmati pada pagi hari ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firmanmu kami mohon Tuhan menguasai hati dan pemikiran kami agar firmanmu boleh mengambil bagian dalam diri kami pribadi lepas pribadi bersabdala Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini terambil dari kitab 1 Raja Raja 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima belas doa Salomo memohon hikmat lalu Salomo menjadi menantu Piraun Raja Mesir ia mengambil anak Piraun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Jerusalem hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu lalu Salomo berkata engkau lah yang telah menunjuk kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia benar dan jujur terhadap engkau dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini maka sekarang ya Tuhan Allah ku engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku sekalipun aku masih sangat mudah dan belum berpengalaman demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian jadi berpilmanlah Allah kepadanya oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh melainkan pengertian untuk memutuskan hukummu maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemudian sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayamu Daud maka aku akan memperpanjang umur lalu terjagalah Salomo ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya amin firman Tuhan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan judul mohon hikmat Tuhan berhikmat adalah salah satu syarat menjadi seorang pemimpin bagi kalangan, masyarakat, atau raja siapakah yang disebut orang berhikmat? mereka yang tahu membedakan benar dan salah karena itu ia akan menjadi bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara Salomo ketika diangkat menjadi raja atas Israel ia masih muda dan belum berpengalaman untuk menjadi seorang pemimpin yang akan diperhadapkan pada pengembilan keputusan karena itu ketika ia dipilih Tuhan menggantikan ayahnya menjadi seorang raja dia ragu dan kurang percaya diri karena pengalamannya dalam bidang politik militer dan berbagai bidang lainnya masih relatif rendah karena itu ia bermohon kepada Tuhan untuk diberi hikmat bukan harta atau jabatan hal ini menjadi menarik dalam kisah kehidupan Salomo karena sebelum menjalankan tugas kepimpinannya sebagai raja dia tidak meminta kekayaan harta dan jabatan kepada Tuhan namun fokus utama yang dia minta adalah hikmat karena hikmat itu adalah harta yang sangat berharga dan tidak bisa direbut oleh semua sesama manusia berbeda dengan emas dan perak bisa saja direbut oleh orang lain bagaimana dengan kita umat Tuhan bukankah dalam kenyataan ada banyak orang seraka dengan harta jabatan dan kekuasaan dan pada akhirnya di saat menjadi pemimpin dalam masyarakat atau gereja ia tidak berciwa pelayan karena ia dikuasai hikmat duniawi dan bukan hikmat Allah harta kekayaan dan kekuasaan ada batasnya namun hikmat menyatu dengan kehidupan umat Tuhan maka sangat penting untuk mencari hikmat karena hanya dengan berhikmat kita menjadi takut mengakhiri renungan harian teraya ini mari kita berdoa terima kasih Bapak untuk waktu yang indah pagi ini boleh kami pakai untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman berkati kami semua dalam menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua terlebih menyongsong tahun yang baru kami menyerahkan sepenuhnya seantero kehidupan dan aktivitas kami hari ini berkati setiap peran dan lakon yang kami akan jalani biarlah semua dalam kendali Tuhan semata-mata kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin selamat menikmati selamat menikmati